kita ketemu lagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini sudah lama saya tidak upload video sudah 2 minggu teman-teman jadi baru kali ini saya dapat upload video terbaru nah pada pertemuan kita kali ini saya akan mencoba memasang mesin wikis model slim ke CRT slim juga bekas TV Polytron Ultra Slim nah biasanya dalam pemasangan mesin slim ada saja kendala yang kita ketemukan pada saat tes layar diantaranya yaitu kadang layar tidak bisa pull kiri kanan ataupun bawah atas jadi untuk layar yang tidak pull atas bisa kita pakai service mode nah yang paling sulit adalah ketika layar tidak pull kiri dan kanan jadi bagaimana cara mengatasinya tanpa membuat lilitan ataupun menggunakan terapoyuk jadi sekarang kita coba saja pasang mesin tersebut mudah-mudahan tidak ada kendala jika ada kendala seperti yang saya sebutkan tadi maka kita akan ubah sedikit di mesin TV ini kita ganti beberapa komponen nah disini supaya TV atau mesin jadi awet yang harus anda perhatikan adalah tegangan B plus dengan cara men-set atau memutar PR Trimport 202 yang ada seperti di video jadi disini anda set di 105 atau 110 pol supaya head sink tr horizontal dan vertikal tidak terlalu panas disini maksimalnya 115 pol tapi saya tidak pernah menggunakan 115 pol karena ketika terjadi lonjakan dia akan melebihi dari 115 pol jadi anda set saja di 108 atau 110 pol supaya lebih aman jadi kalau kurang layar ketika kita set pada tegangan tersebut bisa anda ubah pada komponennya atau anda ganti jadi seperti itu teman-teman nah disini juga yang perlu anda perhatikan pada model slim disini ada 2 PR Trimport nah ini gunanya untuk setting manual untuk EW nya jadi anda setting dulu sebelum anda ganti komponen ketika layar tidak bisa penuh kiri dan kanan kedua tripod tersebut putarannya harus beda untuk arahnya misalkan yang ini arahnya ke kanan maka yang satunya harus perlawanan yaitu mutarnya ke kiri jadi seperti itu teman-teman supaya gambar menjadi lurus atau layar menjadi lurus sekarang kita pasang saja pemasangan sudah selesai teman-teman jadi kita hidupkan TV nya TV sudah hidup dan kita lihat layar apakah ada kendala atau langsung bisa full ataupun masih kurang nah seperti ini tampilan mesin wicom model slim yang kita pasang pada CRT slim tersebut jadi berbentuk kotak masih kurang kiri dan kanan jadi untuk atas dan bawah bisa kita share mode jadi masih ada pekerjaan lagi yang harus kita lakukan untuk bisa menormalkan layar kiri dan kanan jadi sebelum kita ganti komponen kita putar dulu untuk PR trimport EW nya apakah bisa full dengan memutar PR trimport tersebut dan pastikan tegangan tidak melebihi dari 110 ataupun 115V sebelumnya teman-teman kita share mode dulu untuk layar atas dan bawah nya supaya nanti tinggal kiri kanannya aja kita setting melalui PR EW jika tidak bisa kita ganti komponen kita share mode dulu untuk bawah atas dan disini anda harus memainkan tiga data PSIS PLN sama PSC jadi disini sudah ada tertulis sekarang sudah bisa full untuk bawah atas yang turunnya di layar adalah efek dari kamera oke sekarang sudah terlihat full untuk layar atas dan bawah tinggal kita setting untuk kiri dan kanan kita kita save dulu kita keluar saya potong videonya sekarang kita menuju ke PR tripod EW kita setting manual dulu jika tidak bisa untuk kiri kanannya kita akan ganti komponen oke sekarang tipis sudah saya hidupkan lagi kita coba save dari PR EW nya apakah bisa full dan lurus kita coba putar kita putar ke kanan dulu yang sebelah yang sebelah sambil anda lihat layar atas layar atas layar atas kita putar ke kanan nah layar atas nah layar atas nah layar atas nah layar atas putar coba sampai mentok atau mentok ke kanan nah setelah itu kita putar lagi yang sebelahnya sebelah kiri secara berlawanan jadi ini ke kiri yang satunya tadi yang ke kanan nah ini kedua-duanya sudah mentok tapi layar masih kurang sedikit untuk kiri dan kanan nah jadi seperti ini teman-teman cara menyetting EW pada tipi model slim oke masih kurang ini sudah mentok jadi berarti kita harus ada perubahan pada komponen sekarang kita sudahi saja tidak bisa melebar lagi kiri dan kanan nah jadi setelah kita putar PR trim port EW nya seperti ini sudah bisa lurus dan kurang sedikit saja kiri dan kanannya jadi tinggal kita ganti komponen pada area mesin sekarang kita lakukan penggantian komponen tersebut nah jika seperti itu kasusnya disini yang Anda ganti adalah C442 karena disini model mesin slim sekarang di belakang headsink di dekat IC vertikal jadi disini ada kapasitor milal dengan nilai paratus pol 684J jadi itu ada ganti dengan nilai paratus pol 474J oke sekarang kita cabut dulu nah disini area nya kita cabut nah seperti ini kapasitor milal dengan nilai paratus pol paratus pol 684J tepatnya di belakang headsink IC vertikal disini kita akan ganti dengan nilai paratus pol 474J nah disini saya sudah dapat penggantinya dengan nilai paratus pol 474J sebagai pengganti 684J tadi sekarang kita pasang oke teman-teman pemasangan kapasitor milal untuk paratus pol 474J sudah kita lakukan sekarang kita tes apakah bisa pull kita hidupkan TV nya nah sekarang sudah tidak ada kendala pada layar sudah normal kiri dan kanan setelah penggantian kapasitor milal tersebut jadi seperti yang Anda lihat seperti ini nah itulah cara kita untuk menormalkan layar ketika memasang mesin slim pada CRT slim jadi bisa Anda lakukan dulu set tegangan pada tegangan 110 atau 108 pada B plus setelah itu ada setting PR trimport EW nya jika masih kurang maka Anda ganti kapasitor milal tersebut seperti tadi jadi seperti itu teman-teman dan disini heating nya tidak terlalu panas oke teman-teman mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati